Nah, halo guys, jumpa lagi bersama Mama R3 Nah, Mama akan mereaksen kelanjutan kisah dari Dot Design yang 4 ke 4 Nah, ini adalah Pak Rungkat di dalam penjara yang 4 ke 4 Nah, seperti apa guys? Yang kemarin kan Mama udah mereaksen ke 1, 2, dan 3 Nah, ini selanjutnya tuh yang ke 4 Yang dimana Pak Rungkat itu ketahuan punya tattoo di lengannya yang gambar mata Nah, si ketua gengnya itu ketakutan guys Nah, seperti apa? Langsung kita lihat videonya Terima kasih telah menonton Nah, guys Ini si ketua gengnya itu setelah melihat tatunya si Pak Rungkat Dia tuh kaget Nah, setelah kaget si ketua gengnya itu lari guys Terus dia tuh kayak merenungkan diri gitu loh Dan ternyata yang terjadi itu Mungkin entah kapan ya Pokoknya itu udah dululah ya Nah, si ketua geng ini sama si kelompotannya itu Kayak punya suatu dendam atau suatu masalah gitu ya guys Dan akhirnya menembak si itu Si ketua gengnya tadi Nah, si ketua gengnya tadi setelah ditembak terus dijatuhkan ke laut Nah, itu yang bikin si ketua gengnya itu jadi trauma guys Nah, setelah traumanya belum hilang Ternyata malah ada si Pak Rungkat Yang ada di Ada tatunya di lengan Nah, mungkin itu yang membuatnya si ketua geng takut Eh, goblik bangun lu semua Ada apa bos? Ngantuk bos Gue bilang bangun, bangun Ah, si bos Bukannya tidur Udah malam nih bos Lu gak tau Lu lagi dalam bahaya ha Waduh, kenapa bos? Udah, pokoknya bangun Ah, ayah Tau Pak Tua Kalau mau tidur Tidur aja Banyak tempat kosong nih Eh, gak apa-apa pak Saya tidur jongkok aja Jangan pak Udah, tiduran aja Biar kita yang jongkok Tapi bos Udah, lu diem monyet Tapi ini tempat kita bos Lu kalau mau mati duluan Yaudah, tidur aja disitu Gue disini aja Mama, maksudnya bos Oh, udah diem lu Ayo Pak Tua Silahkan tidur Udah, udah gak usah Saya biasa tidur kayak gini Ayolah pak Jangan merendah begitu Yaudah, kalau situ maksama Bos Ada apa bos? Iya bos Shh, jangan kenceng-kenceng Nanti dia denger Oh, emang ada apa sih bos? Kalian pernah denger Geng Mata Iblis? Iya, iya, iya Apa bos? Dia Salah satu anggota geng itu Apa? Shh, pelan-pelan goblok Iya bos Iya, iya bos Geng Mata Iblis Bukan geng biasa Kelompok mereka terdiri dari puluhan anggota Yang sudah dilantik sedemikian rupa Mereka mempunyai senjata-senjata mematikan Selain tembakan Juga ilmu membelah diri Mereka yang bukan kaleng-kaleng Waduh Mereka mafia Musuh besar mereka adalah polisi Mereka bisa memburu siapapun yang berurusan dengannya Oh, apa kita pindah aja bos Ke ruangan lain? Iya bos, bener Eh, bego Kalau bisa request kayak gitu Gue udah minta pindahin ke penjara wanita Paham lu? Terus gimana bos? Terserah lu pada Intinya Malam ini gue gak tidur Mendingan gue begadang sampe pagi Daripada gue dicekek sampe mampus Aduh Jam berapa ini ya? Enak banget malam ini tidur Eh, eh, bangun goblok Udah pagi Enak banget gue ya Mandi Abis mandi makan kuping orang Enak kali ya Iya elah Nggak apa-apa udah lari Nah, suatu malam Nah, suatu malam si geng ketua ini Nah, apa yang terjadi Apa yang sebenarnya gitu kan? Nah, si ketua geng ini tetap menyuruh si Pak Rungkatnya untuk tidur Nah, setelah menyuruh Pak Rungkat untuk tidur Teman-temannya itu baru dijelasin sama si ketua geng Nah, bahwa si Pak Rungkat ini salah satu anggota geng mata iblis gitu kan Nah, tapi Pak Rungkatnya itu juga nggak tidur guys Kayak nguping apa pun Bicaraannya mereka gitu kan Nah, setelah si ketua geng ini menjelaskan Bahwa si Pak Rungkat ini adalah salah satu geng mata iblis Mereka juga ketakutan nih guys Nah, si ketua geng itu menjelaskan bahwa Geng mata iblis itu sangat menyeramkan Karena sudah terdidik dari lama Mereka itu sangat kompak Nah, si geng ini tuh takut guys Dan keesokan harinya si Pak Rungkat itu bangun Nah, ternyata benar guys Si ketua geng itu benar-benar nggak tidur Karena dia tuh takut kalau suatu saat atau apa itu Si Pak Rungkatnya itu kayak mau membunuhnya Padahal itu kan nggak Nah, setelah si Pak Rungkat bangun Pak Rungkat itu ya namanya si Pak Rungkat humor ya guys ya Si Pak Rungkatnya ngomong Aduh, udah jam berapa ini gitu kan Ah, mandi ah Sehabis mandi Enak kayaknya makan kopeng orang Nah, si geng ketua geng ini sama temannya itu lari guys ketakutan Kita harus cari cara Biar Bapak Sipiyot bisa keluar dari penjara Ya tapi gimana caranya On? Eh, gimana kalau kita selidiki aja? Gimana kalau kita selidiki aja? Seluk beluknya Terutama saksi mata Repot sih Kita nggak ngerti apa-apa Terlalu mudah buat kita ngurusin kayak ginian Ya tapi siapa lagi kalau bukan kita yang bergerak Bi? Apa perlu kita sewa detektif? Hiyaa Kalian udah lupa siapa yang ada di hadapan kalian ini Detektif konak Bukan, bukan Gue tetep konak Bin Koni Si pria tampan rasa semangka Dua lima dek Eh, lima belas aja ya Nggak ada lagi Jauh is, jauh is lah Tunggu Stop Dilihat dari gerak-gerik abang Saya yakin abang tahu kejadian pembunuhan beberapa hari yang lalu di lokasi ini Secara logika Abang tiap hari pasti lewat sini Nggak mungkin abang nggak tahu siapa dalang dibalik semua ini Untuk memperkuat pembuktian Saya tanya satu hal sama abang Jam berapa abang setiap hari lewat sini? Waduh Baru aja satu hari saya merantau di sini deh Oh gitu Eh, yaudah lanjut bang Nah guys Ini si geng 4G ini masih Memiliki sesuatu Gimana caranya si Pak Rungkat itu bisa keluar dari penjara Karena Mereka itu kasihan sama si Pak Rungkat Karena Pak Rungkat kan Emang nggak salah ya guys ya Nah, mereka itu mencari solusinya harus gimana Nah, mereka mau Menjadi The dark left lagi ya guys Kayak Ayo kita Cari masalahnya Ayo kita bantu si Piat gitu kan Si geng 4G Nah, oke guys Gimana kisah selanjutnya? Nah, kalian jangan lupa nih Pantengin terus channel mama ini Nanti mama akan mereesan lagi Part yang kelima Dadah